selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenankan saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul museum dan media sosial dalam masa pandemi latar belakang dari penelitian ini adalah museum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang ditandai dengan munculnya museum-museum baru yang sebenarnya telah dikemas secara modern dan menarik bagi pengunjung dan hingga saat ini tercatat di Indonesia terdapat 443 museum yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dengan konsentrasi tertinggi berada di Pulau Jawa data ini berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi kondisi pandemi memaksa museum untuk terus mengembangkan diri tetap menjaga hubungan dengan masyarakat namun dalam konteksnya ini adalah melalui media digital salah satunya adalah media sosial mengenai pengertian museum sendiri kita bisa mengambil dari ICOM yang mengartikan museum a museum is a non-profit permanent institution in the service of society and its development open to the public which acquire, conserve, research, communicates and exhibit the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study and enjoyment museum juga ada pengertian yang ada di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 bahwa museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat sehingga jika kedua definisi ini digabungkan bahwa museum memiliki tugas di bidang pengkajian melalui pengembangan museum kemudian di bidang pendidikan melalui pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan dan juga untuk memberikan layanan kepada masyarakat itu harus memberikan rasa kesenangan bagi pengunjung permasalahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini bahwa pandemi membatasi interaksi museum dengan pengunjung menurut data dari ICOM juga diketahui bahwa 90% pada puncak pandemi itu museum tutup sehingga permasalahannya adalah bagaimana media sosial dalam hal ini dibatasi Instagram dan Facebook oleh museum dapat digunakan untuk menjalin interaksi dengan masyarakat dan bagaimana media sosial dapat membantu museum dalam menjaga interaksi tersebut dalam kondisi keterbatasan akibat pandemi metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dimana data diberdasarkan 443 museum yang ada di Indonesia dengan beberapa variable yang diambil dari media sosial Instagram dan Facebook untuk menghitung jumlah follower, keterikatan, konten yang disajikan dan berdasarkan data tersebut dilakukan analisis kuantitatif deskriptif untuk mengetahui gambaran tingkat penggunaan media sosial oleh museum berdasarkan data yang dikumpulkan melalui survei Instagram dan Facebook pada tanggal 27-28 November 2021 dengan didasarkan pada jumlah museum 443 museum yang datanya diambil dari website museum.camdikbudgo.id diketahui bahwa 262 museum memiliki Instagram atau sekitar 59% namun selebihnya sekitar 181 museum tidak memiliki Instagram atau sekitar 41% begitu juga dengan Facebook diketahui bahwa 229 museum memiliki Facebook atau sekitar 52% namun selebihnya 214 museum belum memiliki Facebook atau sekitar 48% akan tetapi berdasarkan museum-museum yang memiliki Instagram dan Facebook tidak semuanya akun tersebut aktif jadi diketahui lagi 126 museum itu memiliki Instagram yang aktif atau hanya 28% dan 71 museum atau 16% Instagramnya itu kurang aktif jadi memiliki Instagram tetapi postingnya agak jarang-jarang terkadang sebulan sekali ataupun lebih dari sebulan sekali bahkan lompat-lompat bulan agak jauh dan selebihnya lagi ada 65 museum atau sekitar 15% memiliki Instagram namun sudah tidak aktif jadi last postingnya itu sudah bertahun-tahun lalu seperti itu kemudian dengan Facebook jumlahnya lebih sedikit lagi hanya ada 55 museum yang Facebooknya itu aktif atau hanya 12% dan 52 museum lagi kurang aktif sekitar 12% juga dan ada 122 museum yang Facebooknya punya tetapi tidak aktif lagi jadi jumlahnya dari yang memiliki saja sudah berkurang lagi yang aktif hanya sedikit kemudian berdasarkan keterikatan atau engagement Instagram sendiri diketahui bahwa hanya 24 museum atau 12% itu pun dari hitungan yang aktif dan kurang aktif jadi yang memiliki Instagram masih posting di tahun 2021 ini hanya 24 museum yang engagementnya baik 173 museum itu keterkaitan dengan followernya rendah jadi like dan komennya hanya sedikit di bawah 100 seperti itu yang banyak hanya sedikit dan kita juga bisa ketahui follower terbanyak adalah museum macan dengan jumlah 106.000 follower dan Galeri Nasional Indonesia diikuti dengan museum angkut namun rata-rata follower yang ada adalah 2.631 dan konten-konten yang biasanya disajikan adalah informasi bangunan dan fasilitas kemudian koleksi kunjungan, kegiatan, edukasi, dan ucapan-ucapan dari beberapa item ini yang paling banyak adalah kegiatan yang diposting dalam Instagram tersebut sementara itu engagement Facebook museum yang aktif dan kurang aktif berjumlah 107 museum itu juga tingkatnya sangat rendah jadi yang terjadi adalah ketika punya akun Instagram dan Facebook di Instagram itu like-nya dan komennya banyak tetapi di Facebook itu akan sangat rendah rendahnya itu jauh sekali ya di bawah 100 jadi beberapa akun yang terlihat itu engagement-nya like-nya hanya di bawah 10 seperti itu untuk Facebook dan follower terbanyak Facebook adalah Museum Nasional Indonesia dengan jumlah paling banyak 24.000 dan diikuti oleh Museum Benteng Fredeberg dan Museum Basuki Abdullah dan rata-rata follower adalah 1.390 kemudian konten yang disajikan adalah informasi bangunan dan fasilitas koleksi, kunjungan, kegiatan, edukasi, ucapan, dan bahkan ada yang memposting penjualan cindera mata dan dari kesekian item ini yang paling banyak adalah postingan tentang kegiatan kesimpulan dari data yang diperoleh berdasarkan survei Instagram dan Facebook tersebut dari jumlah 443 museum bahwa pemanfaatan Instagram dan Facebook untuk pengelola museum masih cukup sedikit dari keseluruhan yang memiliki media sosial pun hanya sedikit yang aktif yaitu untuk Instagram hanya 28% dan untuk Facebook hanya 12% namun disini ada hal yang menarik bahwa follower terbanyak Instagram museum adalah museum yang bertema atau menampilkan seni kontemporer yang juga dapat menampilkan foto-foto benda seni yang estetik dan lokasinya instagramable sedangkan untuk follower Facebook agak berbeda yang terbanyak adalah musim-musim bertema sejarah kemudian konten terbanyak yang disajikan adalah informasi kegiatan museum dan engagement pada Instagram jauh lebih besar daripada Facebook rekomendasi dari penelitian ini bahwa penelitian ini hanyalah merupakan penelitian awal untuk memperoleh gambaran pemanfaatan media sosial oleh museum selama masa pandemi sehingga sebenarnya diperlukan kajian lebih mendalam secara kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggunaan media sosial ini yang cukup rendah di kalangan museum kemudian sebenarnya media sosial merupakan platform komunikasi yang cukup mudah yang dapat digunakan oleh museum dan masyarakat untuk menjalin interaksi yang juga dapat membantu penyebar luasan edukasi dan berbagai informasi yang ingin disampaikan oleh museum sehingga museum bisa menjalankan tugasnya dalam bidang edukasi riset dan memberikan kesenangan dan museum juga sebaiknya bisa mengelola sosial media dengan baik dan terencana sehingga dapat memuat konten-konten edukasi tidak hanya informasi kegiatan sehingga bisa menjadi pengganti keterbatasan masyarakat yang dapat berkunjung ke museum selama masa pandemi dan diperlukan dukungan pemerintah, pengelola museum, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mewujudkan komunikasi yang efektif antara museum dengan masyarakat sehingga manfaat museum sendiri bisa dapat dirasakan oleh masyarakat demikian presentasi dari saya saya tutup dengan sebuah pantun cari harta karun ke pulau rahasia jangan lupa membawa peta maju terus budaya Indonesia warisan nenek moyang untuk anak cucu kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh